Kalau bahasa Indonesia itu bahasa paling gampang di dunia Aku udah belajar Berbata-bata Ketika aku baru mulai mempelajarinya Nah, kata ini adalah Ngomong-ngomong Ngomong? Berapa jumlah universitas Yang mengambil pendidikan bahasa Indonesia untuk dipelajari oleh negaranya? Kalian silahkan tulis di ruangan kolom komentar ya Boleh yang mana mereka sangat-sangat kaget dan terheran-heran Karena bahasa Indonesia itu dituturkan di seluruh dunia Tidak kiralah dari mana-mana pun negara Sama ada Eropa, dari Asia, Asia dan sebagainya Bahasa Indo katanya adalah bahasa paling gampang di dunia Aku nonton video di mana orang boleh bilang Kalau bahasa Indonesia itu bahasa paling gampang di dunia Paling gampang ya Aku udah belajar bahasa Perancis Bahasa Spanyol Bahasa Inggris Bahasa Rusia Dan aku bisa bilang Itu salah Orang yang bilang gitu Mereka nggak tahu Kalau bahasa Indo itu ada yang formal Ada yang formal Itu adalah beberapa kata dari Buli Apa yang saya dapat bisa katakan di sini guys Setiap daripada apa yang mereka memahami Dan juga mempelajari tentang bahasa Indonesia Bukan setakat buli saja guys Malahan dari beberapa negara Asia Seperti negara Jepang, Korea, Amerika, dari Eropa dan sebagainya Mereka bisa sekali menguasai bahasa Indonesia Karena apa yang saya dapat katakan Pendidikan bahasa Indonesia sudah semakin berkembang ya Di mana-mana tempat, universitas dan sebagainya Pokoknya mereka mengambil jurusan pendidikan bahasa Indonesia Sebagai Kadangkala ia sebagai bahasa utama mereka Karena bahasa Indonesia itu Bila dipelajari dengan kosa katanya Sangat-sangat gampang sekali Apa yang dikatakan oleh buli ini Pendapatnya saya sangat-sangat bersetuju Itu adalah luar biasanya pendidikan bahasa Indonesia Yang sudah semakin berkembang Menurut kalian bagaimana? Silakan tulis di ruangan kolom komentar Berapa jumlah universitas yang mengambil pendidikan bahasa Indonesia Untuk dipelajari oleh negaranya? Kalian silakan tulis di ruangan kolom komentar ya Siap Kamu bisa ngomong bahasa Indonesia? Enggak, sedikit aja Aku malu Aih Aih Bentar Ngobrol bareng sama Emma Bulek lancar banget bahasa Indonesia Tidak mau balik ke mereka Pengen jadi WNI Cendah guys WNI Warga negara Indonesia Terima kasih Sudah cinta Indonesia Wah Tidak mau balik ke mereka Seperti kereja katolik Tau, tau, tau Ya, saya kongsi disana Ya, tinggal Tidak Bintar bahasa Indonesia Bintar bahasa Indonesia Bintar bahasa Indonesia Saya tinggal di Bali sekarang Oh, oh Tinggal di Bali? Saya tinggal di Lombok Oh, saya sering Lombok Tidak mau balik ke foton lagi Wantuk Wantuk Oke, tinggal Satu 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 Hidup Hidup gandang-gandang Bintar bahasa Indonesia Saya sudah sana 10 tahun, dulu di Baliknya di mana? Di Balik Barat, saya di Muslim Balik, di sini menghubungi suku dengan makinan saya, dan saya tetap di sini yang telah beli teh untuk Balik. Apakah pulang ke Indonesia? Saya pulang 4 hari lagi ke Balik. Saya imar rencana, saya tidak punya rencana untuk pulang ke Amerika. Saya akan tinggal di Indonesia sampai menengah hari. Tidak mau lagi tinggal di Amerika. Berharap sudah jadi warga. Belum 3 tahun lagi. 3 tahun lagi baru bisa persis. Suami saya sudah menerima kita, KTP. Tapi saya sudah bekerja di sana, tidak bisa menggunakan tahunnya untuk KTP. Saya punya 3 tahun lagi. Bersama, kalau aku pulang ke Lombok. Kalau saya suka surfing, saya sering ke Lombok. Saya juga suka. Suka ke Gili Trawanan enggak? Belum, ada banyak buli sama. Iya kan sama aja buli. Saya tidak tetang ke Asia untuk buli. Saya tidak tetang ke Asia untuk buli. Ini Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menonton saya kepada saya. Selamat tau. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal tutup. Perole dari Amerika, guys. Tidak mau pulang ke Amerika. Pengen tinggal di Indonesia. Dan ingin menjadi WNI, guys. Warga negara Indonesia. Bahasa плохо. Breathing sejuk. Bagus sekali. Lancar, fasih. Dan saat ini dia tinggal di Bali lebih kurang 10 tahun, guys. Berada di Bali. Saya menій internensiYomi Motos juga. Indonesia Hai teman-teman Hai teman-teman aku Hamad Oke aku penerima Biasiswa New Global plan dan lagi di Indonesia Oh aku baru saja menidari karena masih ada tiga bulan aja untuk program di Indonesia baik pengen bikin lebih banyak video tentang kehidupan di sini Oke aku memang tertarik ketika balik ke Australia meningkatkan jumlah orang yang belajar bahasa Indonesia dan yang main ke Indonesia lagi tapi memang sangat benar apa yang dikatakan oleh boleh dari Australia ini karena di Australia saja memang banyak sekali ya guru-guru dari Indonesia ke Australia dan juga jurusan pendidikan bahasa Indonesia juga menjadi salah satu dasar utama untuk mereka belajar bahasa Indonesia tengoklah guys seperti ini sebagai contoh boleh Australia mendapat beasiswa dari negara mereka langsung ke Indonesia untuk melanjutkan pelajaran terutamanya pelajaran tentang pendidikan bahasa Indonesia karena dengan pendidikan itu mereka bisa mempelajari lebih dekatlah ya lebih dekat tentang budaya tentang wisata negara Indonesia juga orang-orang Indonesia dan banyak lagi lah guys perkara hal yang bisa mereka mempelajari pokoknya mestilah belajar bahasa Indonesia itu dengan lebih baik dan lancar sekali untuk dibicarakan ataupun ngomong-ngomong lah kayak gitu ya guys baik siap jadi teman-teman khususnya teman-teman Indonesia kalau tertarik menghargai bantuannya nanti untuk bikin video di Instagram Reels TikTok atau YouTube Shorts tentang kehidupan kehidupan sebagai bule misalnya di Indonesia misalnya pendidikan atau kehidupan sehari-hari ada beberapa bule yang bikin video di platform ini tentang kehidupan di sini tapi aku merasa platform mereka kebanyakan untuk misalnya teman Indonesia atau orang Indonesia dan aku pengen seperti ambil pengaruh yang lebih luas dari itu misalnya orang Australia dan semoga habis itu ke negara lain juga jadi ya aku tetap di sini tiga bulan semoga aku akan main ke Indonesia lagi untuk program dan kesempatan yang lain misalnya pengen tahun depan melamar buat biasiswa maaf apa namanya darmasiswa untuk program darmasiswa tapi ya akan coba dari hari ini bikin lebih banyak video tentang kehidupan di sini karena aku mendidari hanya upload foto atau seperti itu dan mungkin kehidupan di sini nggak jelas dan nggak mungkin lengkap untuk orang yang tertarik belajar di Indonesia kalau punya ide teman-teman tolong chat dengan aku langsung di Instagram atau nanti bisa minta WA kalau belum ada tapi ya semoga bisa meningkatkan jumlah orang yang tertarik belajar di Indonesia mantap bagus seperti bidang yang aku tertarik bekerja sekarang nah lebih dari misalnya menjadi pengacara pada waktu ini di hidup aku makasih ya ini maka Indonesia no kata kece Scania kamera dek 물어� возобраз Indonesia Indonesia go kekau sciania kamu enak terima kasih kiri tutkim creo boleh buvat Instagram wakil tinggal di sini ya ini lagi bahasa Inggris ayo Oh iya lancar banget iya lancar banget Tolong Tung anu ajarin bahasa misu-misu misu itu apa apa misu-misu dari Jepang 100% orang Jepang 2 minggu yang lalu baru mulai bikin real apa namanya ajak ngoprol orang Indonesia gitu kayak gini yaudah ya udah kuliahnya di Osaka bahasa Indonesia dan bahasa Melayu pengen bikin reaksi orang Indonesia gitu loh ajak ngoprol gitu gimana gitu lancar banget pelan-pelan tinggal di Indonesia cuma 6 bulan tuan kalau tentang budaya makanan orang Indonesia itu gimana gitu masih kurang tahu bahasa dan bahasa jorot-jorot gitu doang atau matamu itu jagung tau itu panjang jadi korntau itu jagung panjang ah gitu korntau tolong ajarin bahasa Indonesia lainnya di kolom komentar ya makasih menurutku lain-lain juga ya tapi ada satu kata yang benar-benar membuatku terbata-bata ketika aku baru mulai mempelajarinya dan kata Ini adalah ngomong, ngomong Ngomong-ngomong menurut kalian Aku sudah bisa menunjukkannya dengan baik sekarang Ngomong, ngomong, ngomong Oh, ngomong-ngomong 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 You, kontol is you handsome Bahasa Indonesia Oh, oke Tolong ajari saya, Bahasa Indonesia Lainnya di kolom komentar ya Makasih Ada banyak orang yang pikir aku orang Rusia Atau orang Belanda ya Tapi Saya sekali ya Sebenarnya Aku berasal dari Gimana kabar? Baik, baik, sehat Capek, aus, lepat Tapi sebentar lagi bisa buka puasa Gak apa-apa Fuh, nyantai-nyantai guys Boleh ini, nyantai sekali ya Bagaimana dengan Baik, baik Is that one of the most reasons why you stay in Bahasa? The one, you know, the people, the community For sure, man For sure, I like And I always say this a lot And I don't just say it for likes and views and content Like Okay Like I feel at home Like the people that I meet and the people that I speak to Just have the kind of same kind of energy as I do Especially when I'm just on my own walking around Was it different in London I mean like in England Oh, especially, especially London Like you could easily like get clicks here with people, you know Yeah, exactly They were so humble And you know, opening Because life is chill And I think when you say London You can compare that to Jakarta Like obviously people are busy, 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 busy People don't always have the time But the thing going into Jakarta actually The surprise to me about Jakarta Is actually you still find little kampungs And the small villages that has that sense of community again So even within the big cities in Indonesia You will find those places where people will be one big family Help each other out And we will find time to stop And have a conversation with you Whereas in London, just not so much Indonesia You don't say Excuse me Could you repeat that please? Jadi apa yang dikatakan? Nah You don't do that here You simply say Okay, simple lah apa? So in Indonesia If you want to say something like Ooh, that's cool You say Anjay Anjay Okay guys Seperti mana yang kita sudah nonton Dan juga reaction kan Sebentar tadi Ini merupakan video dari sumber TikTok Pelbagai cerita Video-video yang kita lihat sebentar tadi Mengenai bule Ataupun warga asing Yang begitu Orang kata pintar Berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia Bagi saya begitu guys Mereka Daripada negara-negara yang berbeda Tetapi Daripada negara berbeda itu Mereka bisa sekali Pandai Pintar Lancar banget Bahasa Indonesia guys Seperti Dari Boleh dari Australia Boleh dari Italia Boleh dari Apa namanya Dari Rusia Ya kan? Berbagai bagian negara Yang mana Sudah pastinya ketika berada di Indonesia Setelah Mencapai Kayak gitu guys Berbaur dengan masyarakat Indonesia Sudah pasti Sudah merasa enak Dan ada ketikanya saya lihat Tidak mau pulang lagi guys Misalkan tadi Seperti tadi Boleh yang tinggal di Bali Sudah 10 tahun ya guys Dan pengen sekali untuk menjadi WNI Yang berada di negara Indonesia Jadi itu Hal-hal yang bagi saya Mereka sudah Benar-benar Jiwanya itu Sudah beradaptasi Sudah Sudah berdamai dengan takdir Bahawa Inilah takdir saya Ya walaupun dari segi fisik saya ini Orang dikatakan Boleh Tetapi lidah Selera Dan sebagainya itu Cocok sekali sebagai orang Indonesia Itu adalah Saya punya anggapan yang Melihat dan juga menilai Kenapa mereka ini sangat tulus Dan sayang Dan cinta kepada negara Indonesia Mereka target ya guys Apabila melihat Keramahan orang Indonesia ini Yang begitu Unik sekali guys Tetapi Sangat menyenangkan guys Sangat menyenangkan Sangat Adem banget Kayak gitu guys Ini anak jaksel Kalau sudah gue bercakap-cakapkan Kayak ginilah Gue dari anak jaksel Bercana guys Apapun Saya sangat suka Melihat Keseluruhan ya Boleh-boleh Ataupun warga asing Yang bisa sekali Lancar banget Bahasa Indonesia Karena mereka terdedah Dengan pendidikan Ada yang belajar Ya memang saya belajar tentang Pendidikan Indonesia Ada yang Sebagai turis Pergi ke Indonesia Tinggal lama dan sebagainya Langsung interaksinya itu Sudah berubah guys Mereka tidak lagi Berbicara dengan bahasa mereka sendiri Dari Eropa Bahkan mereka hanya Berbicara Ataupun Menggunakan bahasa Indonesia Lebih mudah lah guys Karena mereka Bila sampai ke Indonesia Mereka bisa sekali Mencari Kerja Mencari uang Dan sebagainya Jadi Hal itu bagi saya Sangat-sangat unik lah Di sisi yang baik Bagi saya Jadi apapun guys Ini adalah Boleh yang mana Mereka Sangat-sangat Kaget Dan terheran-heran Karena bahasa Indonesia itu Dituturkan Di seluruh dunia Tidak kiralah Dari mana-mana pun negara Sama ada Eropa Dari Asia ASEAN dan sebagainya Mereka tetap menjunjung Bahasa Indonesia itu Sebagai salah satu Yang wajib Dipelajari guys Itu-itu yang Saya lihat ya guys Menilai apa yang Saya dapat Tengok di dalam video Pada kali ini Apapun Ini adalah cerita pendapat Dan juga bicara singkat Dari angkel Ya tidak kena mengenal Dan sebagainya Sekiranya ada beberapa info Dan sebagainya Silakan tulis di ruangan Kolom komentar InsyaAllah Kita akan bisa ketemu lagi Di video-video yang akan datang Sampai jumpa lagi I love you Indonesia I love you Malaysia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax